Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Darlung Gaming Jadi pada video kali ini kita bermain Brock Heaven lagi Kali ini tuh ceritanya saya adalah seorang pengusaha yang kaya raya Saya memiliki banyak bisnis Nah, saya ini megang uang sekoper nih Pengen dimasukin ke bank gitu kan, pengen nabung gitu Oke teman-teman sebelum lanjut, seperti biasa Jangan lupa untuk menciptakan like dan subscribe-nya Ini adalah rumah pribadi saya dan ini adalah kendaraan pribadi saya coy Jadi kita bakalan coba mengunjungi bank untuk nyimpan duit ya Sekalian saya mau mampir ke rumah sahabat saya coy Udah lama saya nggak mampir ke rumah teman saya ya Oke, kita coba masukin ke bank dulu Nah, kita sudah sampai di bank Kita masukin uangnya Uangnya harus rajin-rajin menabung coy Oke, mantap Sekarang kita bakalan coba mengunjungi rumah teman saya Tapi kayaknya jangan pake mobil deh ya Kita nggak usah pamer coy Oke lah, kalau gitu kita bakalan coba langsung kunjungin aja Oh, ternyata teman saya udah beli mobil baru Wih, mantap, keren sekali Oke, kalau gitu kita bell dulu ya Ding, tung Ding, tung Aku nggak kelihatan Ya ampun, mobil teman saya ditabrak Eh, ngapain mobil teman saya ditabrak Iya, maaf Lagian ini mobilnya kecil banget Jadi nggak kelihatan kalau dari jauh Ya ampun, nggak kelihatan sampai segitunya Ah, iya Abisnya mobil saya baru Jadi plastiknya Plastik kacanya belum dibuka Jadi mobil kecil nggak kelihatan deh kalau dari jauh Aduh, mobil aku kenapa ditabrak Padahal aku baru nyicil Kamu kenapa sih jahat terus sama aku? Aku bukannya jahat Ini salah kamu Kenapa mobil kecil banget Jadi nggak kelihatan deh kalau dari jauh Ya ampun, segitunya Jangan sombong, mbak Eh, eh, eh Ini lagi Kamu siapa sih? Sok kaya banget Kamu jangan sembarang ngomong Dia itu orang paling Eh, eh Jangan diselesaikan tau Paling apa? Paling miskin Aku orang biasa aja disini Lagian aku orang baru kok disini Pengen pindah di dekat rumah teman aku Di sebelahnya gitu Is, is, is Jadi nambah dong tetangga miskin aku Ya, emang kenapa? Nggak boleh ya Kalau aku pindah disini Ya, nggak apa-apa sih Cuma aku makin kelihatan kaya dong Yaudah deh Aku mau parkirin mobil baru aku dulu Bye, kisminat Ya ampun Dia sombong banget sih ya Kamu kenapa sih ngaku-ngaku orang miskin Padahal kamu kan orang kaya yang di Brockhaven Ya, ini Nggak apa-apa sih Aku pengen nyamar aja jadi orang biasa Buat kasih dia pelajaran Jadi dia jangan seenaknya menilai orang begitu Apalagi Kamu sering disakiti gitu kan Wah, ini nggak bisa dibiarin sih Oke lah pokoknya gitu Kalau gitu aku bakalan pindah Ke sebelah rumah kamu besok ya Oh, jadi kamu bakal pindah ke sebelah aku Iya, pokoknya gitu Biar nyamar aja gitu Pura-pura miskin gitu Biar dia kasih pelajaran ke dia gitu ya Oke, kalau gitu aku mungkin kayak gitu aja ya Berkunjung ke rumah kamu Aku mau pulang dulu ya Iya Oke teman-teman Besok kita akan pindah ke rumah sahabat kita ya Buat ini Ngasih pelajaran nih Ke orang-orang yang sombong banget ini ya Hmm Kalau gitu kita bakalan coba beli rumah Yang sama seperti teman saya Dan Ya, nggak usah ada kendaraan gitu ya Oke, untung saya nggak pakai mobil Ketempat teman saya Oke, kalau gitu Sampai berjumpa besok Akhirnya Saya beres juga Mengurus kepindahan Dari rumah yang satu Ke rumah yang ini ya Aduh Ini saya udah beli tanah ini Dan Saya beli rumah yang sesuai aja ya Buat penyamaran gitu kan Oke, kalau gitu Kita bakalan coba beres-beres Eh, Dalung Eh, Nabilah Akhirnya Kamu pindah juga di sebelah aku Tapi kenapa kamu beli rumah yang kecil banget Nanti kamu bakal direndahin Sama orang sombong itu Ya, nggak apa-apa Kan namanya juga penyamaran Ntar kalau aku beli rumah yang Mewah Ntar nggak jadi Gagal deh penyamaran aku Oh, iya ya Aku lupa Soalnya aku udah emosi banget Lihat dia Aku udah nggak kuat Udah, yang sabar Yang sabar Nanti kita balas Kan nanti ada waktunya Kita balas tuh Weh, weh, weh Hey, Kiss Me Nurse Akhirnya Pindah juga ke sini ya Eh, iya Aku baru pindah ke sini Repot juga Ngurus perpindahan Itu BTW Box buat apa? Oh, ini Ini isinya Pakaian aku Ya ampun Pake box Harusnya pake koper dong Ntar Kalau pake box Dikira pengemis Eh, iya Soalnya aku Nggak punya koper Aku punyanya Yang ada aja lah Jadi aku pake box aja Eh, kamu udah dong Jangan sombong banget Nanti kamu pasti kena batunya loh Eh, Kiss Me Nurse satunya Kamu diem deh Nggak usah kebanyakan ngomong Ntar suaranya serak Harga obat mahal loh Itu kan Kamu mobil masih nyicil Masa obat nyicil juga? Eh, eh, eh Udah, udah, udah Jangan berantem Jangan berantem ya Masa tetangga Berantem-berantem Harus yang akur dong Hmm, yaudah deh Yaudah deh Nah, sebagai penyambutan Tetangga baru Gimana kalau kalian Aku teraktir makan? Wih, yang bener nih Waduh Kamu baik juga ya Mau teraktir kita Boleh deh Ntar aku tanya dulu ya Nabila, kamu mau ikut nggak? Yaudah deh Kalau kamu mau ikut Aku juga ikut Nah, gitu dong Kiss Me 1 Sama Kiss Me 2 Kompak Yaudah deh Nanti perginya Pake mobil aku aja ya Oh, gitu Yaudah deh Aku tunggu ya Jemputan kamu Nah Waduh Emang bener-bener Sombong deh ya Ya ampun Ini saya udah nggak sabar Nih ngasih pelajaran Oke, Nabilah Kamu tetap rahasiakan ya Yaudah kalau gitu Aku mau beres-beres rumah dulu Yaudah Aku juga pulang dulu ya Ya, bye-bye Nah Itu kan dia Ngajak teraktir Saya pengen Lihat kekuatan dia Untuk meneraktir saya ya Ini kita pura-pura Kiss Me 1 Nanti kalau ada waktu yang tepat Baru kita bales Ya, kita tunjukin Semua harta kita ya Dia nggak tahu Kalau saya orang paling kaya Di Brokehaven ini ya Dia udah berani Menghina teman saya Tapi yaudahlah Nggak apa-apa Biarin aja ya Biarin dia dulu Senang-senang gitu kan Oke, kalau gitu Kita tunggu dia Ngejemput kita ya Oke, BTW Saya sudah siap-siap Katanya saya mau diteraktir Sama orang kaya Tetangga kita ya Yaudah Kita panggil Teman kita dulu nih Nabila nih Ting Tung Nabila Ya, sebentar Ayo siap-siap Kan kita mau diteraktir nih Oh iya Aku udah siap-siap Oke Nah, kita tunggu jemputan disini ya Kita naik Katanya kita disuruh Naik mobilnya Enggak Aku mau pake mobil sendiri aja Aku nggak mau Satu mobil sama orang Sombong Kayak dia Oh, gitu Iya, iya, iya Udah deh Ntar aku kasih tau deh Tin, tin Udah siap belum? Udah, udah siap Tapi Nabila Katanya dia mau pake mobil sendiri Eh, jangan gitu Bensin nggak ada yang gratis Artinya mahal-mahal Masa mau ngutang dari pembensin? Nggak mau Pokoknya aku mau pake mobil sendiri Aku nggak mau satu mobil Sama orang sombong Kayak kamu Is, is, is Udah Kismin ngegas lagi Eh, ya, 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 jangan berantem Jangan berantem Yaudah, ya, udah Nabila Naik mobil sendiri Kalo gitu aku naik mobil kamu ya Nah, gitu dong Orang Kismin harus nurut nah ya 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 Nah kita udah sampai nih Oh di sini tempatnya wah iya nah kamu turun dari mobilnya hati-hati ya soalnya nanti kakinya kesangkut sama mobil mewah Oh iya paham-paham nah nih udah nih ya udah kita masuk ayo Nah sekarang kalian pesan sebuahnya ya nih asalkan kalian tahu aja nih ya soalnya uang aku susah abisnya jadi kalian bantuin aku buat abisinya ya Oke siap bos saya bakalan puak pesan yang banyak ya ya udah Nabila juga pesan yang banyak tuh nah gimana nih kalian baru pertama kali kan makan makanan mewah Oh iya waduh enak banget ini baru pertama kalinya pengalaman aku makan mewah ya nggak Bil iya Oh iya aku mau cerita dikit nih ke kalian Wah cerita apa tuh kalian tahu nggak harga mobil aku itu berapa Wah berapa ya harganya 1M waduh gila mahal banget Iya tapi aku bayarnya 2M kok gitu soalnya kalau 1M terlalu murah murah buat aku jadi aku bayarnya 2M deh waduh gila kaya banget kamu ya Iya oh iya dan kamu tahu nggak harga rumah aku berapa Wah berapa ya kayaknya mahal deh harganya 5M wis 5M gila mahal banget Iya tapi aku aku belinya dengan harga 10M aku susah abisnya Oh iya iya Wah kamu sepertinya emang orang yang paling kaya di Brokeven ini ya Iya ini cerita aku jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya soalnya takut ria udah ntar disangka pamer lagi Oh iya 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 aku janji aku janji nggak akan diceritain ke siapapun Nah ini BTW kan makanannya udah mau abis nih mungkin kita pulang aja kali ya eh kamu pulang aja sama sis kismin satu ya soalnya aku ada urusan Oh gitu ya udah aku pulang sama Nabila deh udah deh bye 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 is kesebel banget deh sama dia deh sombong banget kamu kapan sih balas dia eh sabar dulu Ini kan belum wak momen yang pas gitu loh nanti ya kalau udah momennya pas baru kita bales beda Ayo kita pulang The next day wah pagi yang cerah ya ternyata enak juga tinggal di rumah ini ya Aduh, seneng juga ya nyuci mobil pagi-pagi Eh, Nabilah nyuci mobil pagi-pagi rajin banget nih ya Eh, Darlung, iya nih aku lagi pengen nyuci mobil Waduh, mudah-mudahan mobilnya awet ya Iya, Darlung Aduh, ya ampun Eh, kenapa mobil teman saya ditabrak? Hmm, gimana ya? Soalnya aku baru beli mobil lagi Ya ampun, emang setiap mobil baru harus nabrak mobil teman saya gitu Mobil aku rusak Darlung, bantuin aku, aku udah gak tahan sama dia Oke, baiklah temanku Eh, kamu orang sombong Kamu jangan mentang-mentang kaya ya mau nabrak saya enaknya mobil orang Eh, 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 ini lagi kismin dua, jangan ngegas Eh, kismin, kismin, jangan panggil saya kismin Jangan panggil saya kismin Saya ini adalah orang paling kaya di Brokehaven Nah, orang paling kaya di Brokehaven Lagi mabok ya Soalnya ngayal kamu tinggi banget Lagi mabok, lagi mabok Yaudah, kalau gak percaya, lihat aja nanti Oke, kalau gitu kita battle Siapa yang paling kaya di antara kita? Oke, boleh, setuju Nah, yang kalah harus pergi dari kota Brokehaven ini Oke, deal Oke, kita mulai aja Sekarang, rumah ini harganya 10M Dan mobil ini, mobil yang baru saya beli Harganya 3M Dan saya memiliki tabungan sebanyak 10M Jadi, total seluruh kekayaan saya ada 23M Gimana, bisa gak ngalahin saya rumah kamu aja kayak gitu? Eh, jangan pandang rumah saya yang kayak begini ya Ini cuma rumah penyamaran saya Rumah asli saya tuh berada di Vakan 20 Kalau gitu kita langsung ke sana, kita lihat Oke, siapa takut? Oke, ini sekarang saya sudah berada di rumah saya ya Rumah asli saya Dan saya keluarkan mobil saya juga Nah, tenang aja Nabila Kita akan balas dendam di sini Kita tunggu dia Kita tunggu dia Mana dia orangnya? Gak tepat ya Oh, ini dia orangnya nih Waduh Ini rumah kamu? Yaiyalah, ini rumah saya Jangan bohong deh Ini pasti rumah sewaan, kan? Rumah sewaan apaan? Ini jelas-jelas ada surat-suratnya Jelas-jelas ada namanya tuh Yaudah, kalau gitu Kita mulai dari rumah saya harganya Harga rumah saya 20M 20M? Ya ampun, mahal banget Harga mobil saya 8M Dan total tabungan saya ada 100M Kamu jangan bohong deh sama saya Kamu nggak percaya? Kamu boleh cek website yang ada di brocheven.com Yaudah nih, aku cek ya Awas aja nih, kalau kamu bohong sama saya Oke, silahkan Waduh, ini kenapa Harga mobilnya beneran 8M? Dan Kenapa di si website ini ada muka kamu? Dan bertanda kalau kamu orang Paling kaya di brocheven Nah Sekarang kamu Percayakan sama saya Iya deh, percaya Aku, aku mohon maaf ya Dan jangan usir aku dari kota brocheven ini Nggak bisa Sesuai perjanjian Kamu tetap harus pergi dari kota ini Betul Sesuai perjanjian Karena kamu udah sombong dengan teman saya ya Menginjak-nginjak orang miskin Dan kamu ini sebagai orang kaya Nggak patut dicontoh Kamu tetap harus pergi dari kota ini Kalau nggak, saya usir secara paksa Yaudah deh Aku pergi dari kota ini Aduh, sampai jumpa Yaudah, pergi sana sekarang Akhirnya Orang kaya sombong itu Kalah juga dengan saya ya Nah, Nabilah Kamu nggak usah khawatir lagi ya Orang kaya itu pasti udah pergi dari kota ini Iya, terima kasih banyak ya, Dadlung Oke, teman-teman Jadi, seperti itulah kisah Untuk video brocheven kali ini Kalau kalian suka, jangan lupa Pencet tombol like sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga Untuk pencet tombol subscribe Sampai berjumpa di video berikutnya Thank you semua Bye-bye 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 Bye-bye